Hai takde busi bidikin klan sembelian epikapsin tegesi sembelian Adi minkang gede minal jenati saing suargo gua tayy al-kapsul azim ikwa aladi kudus korobakang urbano buing aladi sopohabil sopoha biljabi Jibril alih salam fadda bau sayyid ibrahim ukabiron khali wong sing mocotak semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelah sambil baca takbir tapi ada wajib tidak sarasa wataroknalan ninggal inksun apko inatiksi ninggal inksun maksudnya menyisakan inksun alaih vilakhirin sana aneh pengalaman khasanan kengar dimana setelah periode itu orang nyebut ibrahim ismail atau ishaq pasti muci jadi nabi sing bejo ya nabi teluni kemaman ishaq kristennya dihormati sampai banyak namanya ishaq gitu ishaq ishaq newton ishaq kan dari kata apa ishaq ismail juga sama ibrahim juga sama memang nabi tiga itu makanya begini saya punya pengalaman spiritual yang saya nggak akan lupa sampai ketemu pengiran rabagal laliyah saya itu dulu itu heran heran seheran-herannya kenapa Allah muci ibrahim itu kadang sederhana sekaliannya ngentikan maka anak ibrahimu yahudia ibrahim itu tidak yahudi tidak itu kan nggak kata pujian yang luar biasa misalnya ke muci Ruhin ini salah Ruhin itu yura bajingan yura prehman kan hibatnya mana maksudnya pujian itu kan alim alamah towali ini nggak Ruhin itu yura bajingan yura prehman Allah muci ibrahim itu hanya dengan satu kata ibrahim itu tidak yahudi juga tidak nasrat dulu saya itu iskal iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal tapi lama sekali saya iskal tapi setelah saya pernah ke jerusalem pernah di betlehem itu di hebron ya ternyata ibrahim itu makamnya itu dekat sinagop karena hebron itu kota bersama itu kakinya itu di sinagop kepalanya di mesjid ishad total di sinagop jadi daud king david itu total di sinagop artinya gini satu-satunya penyelamat ibrahim sebagai muslim adalah dimaklumatkan koran maka anak ibrahimu yahudia walah nasronian karena secara kuburan itu tempatnya di israel dan mayoritas yahudi jadi tinggal orang yang orang israel tinggal bilang lo ini lo agamaku agama ibrahim buktinya makamnya di israel yang notabene apa makanya ini penting ya saya itu berkali-kali bilang ya orang sholai itu kudonok ngawurin ngawurin sholai lho tapi saya ulang lagi sekali-kali kira-kira anak ujinaknya sarah sarah itu sakit karena orang yahudi itu lebih perasa punya ibrahim anak wedo-nya roto-roto artis-artis jenis apa sarah sekarang sarah itu nama yahudi apa nama islam yahudi padahal kira-kira sarah yahudi apa muslimah muslimah istrinya nabi ibrahim tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita sarah coba kalau kita yang pakai lama-lama sarah sudah dinding sudah dipunyai tapi yang disebut sarah itu pasti non muslim begitu ya danial danial itu nama nabi yusha yushua itu tapi wanita tidak ada anak jenis yushua mesti dikira danial itu itu nama nabi jadi banyak nama nabi yang dipek kubu mereka akhirnya kini jenis sholikin nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil tapi pada level sosial itu klaim klaim bahwa ibrahim itu kita kata orang islam kata orang yahudi ibrahim itu kita kata sebab perdebatan itu ketika diputuskan jerusalem hebron terus bethlehem itu dianggap kota internasional kota bersama sehingga di sana itu yang namanya nabi itu kadang kakinya di mejit kepalanya di sinagog atau pokoknya separohnya jadi saya pernah sholat di mejit ibrahim itu harus melewati sinagog itu tak inceng nabi itu kakinya di tengah-tengah sinagog ibrahim lumayan si rahen yang mejit jadi satu itu hanya satu bangunan sama persis di mejit jerusalem itu mejit batil makdis itu tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan tembok yang sama yang satu dipakai masjid itu jangan satu tembok bukan dua tembok makanya tiga agama ini unik musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama orang kok berhubung raca-cocok usahku takneng bantul enggak ada yang seperti itu semuanya di titik itu jadi nak di tembok ratapan tembok ratapan yang Yahudi makanya sekuler yu no barokai barokai dunia itu sekuler kalau mereka itu di ketunan mbak-mbak di jilbapan enggak masalah karena sedang ke tempat wisata sama di Mesir itu ada mejit tertua mejit Amr bin Asyong Barat nak runo ya orang-orang yang kato ancak macam-macam mongis wisata nggak mejit kauman Jogja semua yang melebu ya lah orang-mongis apa wisata maksudnya kan banyak orang-mongis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa Islam Islam jantung Mokning Jogodhi menjitnya Amr bin Asyong Barat sama nah pertanyaannya gini satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dauwi pengiran kenapa karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa Yahudi Nabi Dawud parah menesak kemulai itu tembok bintang kejorak apa bahkan kalau sejarah kesana kudu macak ala Yahudi dulu Nabi Dawud sih nah disini ini pentingnya nyunsew pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya andekan Indonesia itu menang Wahhabi mungkin makam-makam tulisi sentral kemusrikan awas bahaya karena yang menang aswajah ya tempat barokah ya tinggal yang nulis nah ini yang kita khawatirkan Ibrahim ngalami seperti itu andekan dulu yang menang 100% Umar atau sholahuddin ala Yubi mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa Ibrahim semuanya mas tapi sekarang enggak karena dikuasai dunia internasional itu jen kakinya di sinagog Ishak malah total Ishak itu Yaakob malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yaakob itu nama lainnya siapa Israel nama lainnya Yaakob siapa makanya Yaakob bin Ishak bin Ibrahim lah Yaakob punya anak namanya Yahuda makanya Yahuda bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim Yahuda punya dulur yang liab 12 yang dulur eh punya dulur liab itu dua bunyamin sama siapa Yusuf yang bunyamin Yusuf ini sakit yang lainnya berapa 11 itu 10 kan berarti 10 pokoknya ya bongsor itu itu berapa itu nah itu liab hanya berapa ada liab ada apa sakit nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jeneng Yusuf itu banding ya Daniel enggak ya keok ya Sarah keok kita Yusuf banding ya non-muslim nama Yusuf banyak Islam kaya Yusuf juga banyak mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa-mustofa Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail aja ya supaya jelas ya Ismail itu lahirnya di Palestina di Sam dibawa ke Mekah tapi marikulonu rondok setuju isgak marit jadi utekulonu rondok ikut utekulonu kan anut kaul yang paling akwa sampe anut yang tau krumu pertama kan nangel itu disambungi tapi sudah lah saya tak kompromis aja ikut siapa Ismail Ismail itu kemudian ketika Islam saya ulang lagi ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim itu orang Yahudi mencibir kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa kita-kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina kita orang Jerusalem terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya tentu diajari Allah Ibrahim itu pernah hidup di Mekah buktinya fihi ayatum bayinatum makomu jejak kakinya disitu jejak kesejarahnya disitu yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah yaitu peristiwa Hajar nyari apa? air lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail dan itu namanya Abul Arob jadi Abul Arob itu Ismail bukan Ibrahim kenapa kok tidak Ibrahim? karena Ibrahim juga Abu Sam Ibrahim masih milik bersama yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? makanya terus diputuskan lalu pertanyaannya orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi Islam darani Ibrahim Islam ya sudah seperti itu nasib agama akan begitu terus kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahim Yahudi kenapa harus Quran ngendikan? karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya jadi gampangannya gini loh umpoh-umpoh Nabi Ibrahim di makom nonik Indonesia rak tos dikemuli ayat kursi kan aman faham itu kita? mesti diharani Islam nah tapi di makom nonik Israel dikemuli bintang ke Jorah faham ya? maka mau gak mau tetap ada perubutan otoritas politik makanya disini ini si Dina Umar ngotot kepingin nakluk nono Romawi maksudnya Romawi yang menguasai Palestina kenan kasil akhirnya Nabi Ibrahim totalnya mejit menangkan kalau jadi mejit Umar mereka yang nakluk nono awal sederungi Rasulullah Hudin ala Yubi disini tapi gak suih kalahnya orang Islam lagi menangnya Rasulullah Hudin apa? terus kalahnya terus ini jadi kota modern ini dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? agama ya ush nah kita ismi mani Qur'an wajir rak tosandilok bukti fisik mereka gak bukti fisik itu beberapa Nabi makom ining Israel yang status notabeknya ini Yahudi lalu Yahudi itu apa? awas ke arah notaku lusak pinterlah sementara notaku karena ini sekali salah itu fatah Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte? terus orang itu gak tau mikir mana dikira Yahudi itu nama agama apa nama sekte? ya usah tau mikir ya usah tau raro jadi Yahudi itu jeneng wong jeneng wong itu Yahudah bin Yaqob bin Ishaq bin Ibrahim lalu nama ini ya tetep Tauhid tapi pertanyaannya opapun Tauhid kamu tetep akan disalahpahami oleh penulis sejarah maka sejarah itu sekali yang nulis salah tetep selawasi korbannya ya salah misalnya kok Siti Jenar kita kan gak pernah tau Siti Jenar persis sepi ya kb nulis misalnya dia ini wah datil wujud akhirnya dia ini tersangka wah datil wujud manung galeng kawala gusti tapi ada juga penggemari Siti Jenar Siti Jenar udah diwali sesuatu yang menghasut barang dipatai ini wangi dan ketakai lagi digenti asu jadi ketakai lagi ketakai lagi semua ngomong versi penggemar Siti Jenar aku juga termasuk turunan Sunan Kudus ngecatatan itu yang paling manggal perkaraan yang men kalah sampai Sariden sejarahnya ya manggal tapi ketakai 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 itu tau suara aku tak takut itu aku ketakai ketakai itu mergawi serang hubungannya bener apa salah baru sih ini cerita Sariden itu kali Sunan Kudus men kalah ya sudah seperti itu nah khawatir kita kalau kita sudah ada apal koran ada apal hadis nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya makanya senyuan saya ada orang yang tidak ahli Sunnah kan nge film gambarannya Umar Unyeksa Sayyidah apa? Fatimah akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar tentu kita nggak percaya itu kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah Sayyidah Aisyah dan sebagainya makanya hati-hati baca sejarah itu disini karena sudah seperti itu dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harmudagir jadi pahlawan apa? nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam kita sering kesulitan melacak sejarah oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi agama satu bilang Ibrahim Yahudi agama satu bilang apa? Nasrani tapi Allah itu maha kuasa orang itu kalau salah mesti keterutuk-keterutuk gue mesti raro gak ulama gak raro ketika Nabi debat sama Um Yahudi debat sama Um Nasrani itu debatnya aku lucu kanji Nabi ditanya Mat kamu agamanya ikut siapa? saya pengikut Ibrahim lah Um Yahudi wadah pinter-pinter orang Um Yahudi kadang bakat cerdas tapi muso-muso pengeran tetap kalah jadi apa Um Yahudi ini? wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad kenapa? kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan berarti kamu harus hormat saya Muhammad kenapa? karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani sehingga orang Yahudi Ibrahim pengikut Yahudi Nabi oleh semua yang mengikuti mereka mereka tidak bergabung jadi kadang orang pinter mereka tidak bergabung Nabi oleh gue seperti ini Yahudah dan Yaakob dan Ishak dan Ibrahim jadi berarti Pak Karno pengagum Puan Maharani kira-kira gitu kira-kira bahasa ini saya Bantur Salim penggemar Hasan itu anakku Bantur Salim itu penggemar Bantur Salim itu penggemar Ghusyofur kan betul mungkin Bantur Salim itu penggemar Mbak Yeni jadi mereka itu keterucut Ibrahim itu Yahudi padahal jenis Yahudi itu putusnya Nabi Ibrahim itu Yahuda bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim mulanya terus Quran turun Quran turun oleh gojok ini 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 perdebatan sudah tidak fair Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior mengaku pengikut Ibrahim tapi kamu Yahudi Nasroni pendapat kamu itu abal-abal masa Ibrahim pengikut Musa padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim masa Ibrahim pengikut Yahuda padahal Yahuda itu judulnya Ibrahim makanya Quran jadi ini penting ya penting dalam sejarah tapi santri-santri yang senang ngaji ini suara sejarah mbaknya ngaji mbus warga paham mbaknya itu biasa saya tidak setuju seperti itu oke lakanya mbus warga mbus wargallah tapi mbaknya paham tapi rambam lah sementing bus wargo masalah orang tahu kepikiran dikali mati lah aku lho coba bus wargo sementing paham Quran lho paham Quran sih lagi bus wargo tapi kok ngerasih diom lebu orang mungkin paham Quran bunroko maksudnya orang regani pengeran dalam bus wargo keren lho mereka paham Quran orang kok sementing orang paham lah karena ini sudah jadi menjadi perdapatan internasional saya tuh berkali-kali ikut penelitian makanya nah lucunya nasab itu sah mereka yang yahudi kalau ditanya man huwal yahud huwa ishak huwa yahudah bin yaakob bin ishak bin ibrahim terus diomong no ibrahim pengikut yahudi itu podokaru tadi kayak kayak kita bilang misalnya mbak munawir pengikut gus najib kan gak mungkin pak karno pengikut panmarani atau gus bahasim pengikut mbak yeni atau bandersalim bapak saya pengikut hassan anak saya kan aneh sehingga pengirahan oleh guslo gitu mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah halimah tuha ju nafimah lesa lakum bi tapi saya ini pecintaan kanjing nabi itu roto-roto itu kurang pintar penting sholawatan berjanji buwantar nak darah ini bitah muamu iseng lo terus kegiatan lah sing darah ini bitah apodine wong sholawatan ikutareh kok di kadang-kadang yuk bingung wih sama libak berjanji corobok terjemah ngarah darah ini bitah lew bitah ini di wong walammatam ammin khamlihi shahroni alama suril akwalil marwiyatuh fiabil madinati abuhu abduqo ketika nabi kandungannya umur dua bulan bapaknya mati itu kan tarik gara-gara di wocok basaharab terus kaya mantra lah akhirnya jarani bitah sing wocok bodohnya rafaham maka Allah ya Allah ya Allah ya 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 ayo aku ngulutara kelakuan namanya sembian mau tulis bahasa indonesia terus ketoroga mulidah maktunan biadil inayah makkuhlan terus ya biasa aja tarik ya kan tarik terus ketika sayyid abduro kenapa meninggal di abwa wakana kohdijitazab biakhwalih bani adhim natto ifatin nat jaria famak asafihim syahron sakiman yu'anu nasukmahu wa syakwa kenapa abduwa meninggalnya di abwa abwa itu kawasan yasrib karena abduwa sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya keluarga besar dari ibunya istrinya abdul mutalib itu orang yasrib nah pas disana di bani nazar sakit terus kapun terus bit aining diwong iku sejarah tembok moco bahasa arab gue moco kayak historis apa ya akhirnya wong kan darah ini ku mantra wong kan takok iwong usul bener diwong padora bener ya bener jadi bener siapa yang ngalim semua yang harus ngalim bener ya namanya padahal bener rewahe musing kritiku krungunia mantra yang moco mabos 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 pusing kembang nanti juga ngalamin gitu banyak raja itu wali tapi waris-warisnya sudah nyewon sewa orang abangan terus misalnya dikasih sesajen orang yasiri tapi mau sesajen mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu penjaga makamnya itu padahal ada di wali maka putu murid wali mereka itu murid-wil dikisah di gunung kahwi itu ada makam santri tapi itu ada makam santri itu buku nangis itu banyak seperti itu gak perlu dituwa banyak nah lalu mahkam ini terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu nah karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi terus mengklaim Ibrahim itu maka Quran harus menerangkan makanan Ibrahim Yahudi yang malah nasurah negara secara artifak secara kesejarahan fisik, itu sekarang dikuasai jadi repot ya tapi itu, ya sudah makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi Ibrahim tetap Abul Ambiya, Ibrahim tetap muslim, buktinya punya peninggalan Ka'bah, nah Ka'bah ini harus kita jaga ketika Ibrahim kita katakan ninggal di Ka'bah ternyata Ka'bah disitu sentral tawhid ketika Ka'bah jadi sentral tawhid maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tawhid, makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak andai kan gak dihabis oleh Nabi maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim doang tau nih doang tenan ya pinter namun ya maju lah mulanya gue juga gemandu mau soleh Dewi orang cukup soleh ini orang cukup itu ditopang soleh anakmu soleh putumu apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita gak soleh pasti sejarah dibalik dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba ya coba yang bisa menjawab siapa coba misalnya sobat terus ya sudah ditulis kacau lah kacau saya gak bisa bayangkan makanya Nabi Isa Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan sampai Quran jelaskan Isa itu begini soal gak punya Bapak saya ini Tuhan kata Allah gak ada tanpa Bapak kalau misalnya aku Adam kok gak ada tanpa Bapak aku geger terus aku bawa ke Bapak aku piye sampai seperti itu karena itu sekadum darah ini keliru tapi mau gak mau Quran itu terang Ibrahim juga gitu sekadum gak kubus belah anaknya ini aku Yahudi Nasroni ya gak aku akhirnya Nabi debat terbuka nah debat itu yang harus kaku hati aku dua dua pasus nah repotnya mati Nabi segera keramat itu bisa kaku ya repot masyur ya ada orang Nasroni orang Yahudi ya sudah Muhammad kalau kita debat ilmiah oke Anda menang dalam debat ilmiah tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samami kita debat pakai langit sengkalah kena laknat sengkalah kena agap cara meduro sumpah pocong Nabi yuk masyur itu Nabi dijak mubalah oh ya oke kita mubalah Nabi Nimbali Hasan Hussein cucu kesayangannya dipanggil Hasan Hussein putri kesayangannya Saita Fatimah dipanggil terus jari kekaji Nabi saya berani adu pasut taruhannya saya anak cucu saya orang Nasroni mikir adu pasut anak itu putunya mesti bener anak yang mati anak yang mati putri mati orang yang cerita bujo ini babi bujo orang meluk aku termasuk kiai caranya bujo 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 ini sering lalu bujo tapi kiai kaji bujo umur bujo aku kaji tapi kamu tidak sekramat saya aku setuju yang gudah gudah karena ternyata tadi yang duit tapi dalam semua riwayat memang Abna anak itu Hasan Hussein Nisa itu Fatimah memang Nabi tidak mengajak istrinya Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang Hasan Hussein sama Syedah Fatimah kenapa istri itu kadang tidak diribatkan memang orang tidak seru seru anak orang itu lebih menyayangi anak toh nyowo jawa bareng Nabi keluar orang-orang Nasroni bilang ini wajah-wajah yang setiap mengeduk langit pasti disembah dan terus mereka mundur tidak jadi mubalah minta mubalah ini dibatalkan berarti Nabi itu debat dua kali secara ilmiah ya pernah yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim mereka tanya buktinya apa orang-orang Yehudina sering tanya itu apa itu Ibrahim mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah hanya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan tidak ada pesawat dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah yaitu lewat Ismail bukti kedua tadi Sa'i Sa'i benasofawal marwah adalah mengenang ketika hajar mencari air ini mau percara saya Sa'i Ismail ketika lahir itu di gula banyu antara sofa marwah sementara cerita dhabih di sembelah ini di sem di 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 seAnda melewati Adgeschube terus seperti pada mesin dr Smir makan sakit reinf csap langsung masak sama tapi ilmi band Aku yang berbangga di guru alim, jadi aku berbicara. Kalau guru aku tidak main-main. Aku yang keren, aku yang berbicara, tapi aku berbicara dengan Ismail. Karena orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berbicara. Rasa diturus. Jadi bukti empirik, mengarah Ismail itu jelas seperti ini Mekah. Karena orang Yahudi Nasrani tidak tahu peristiwa hajar itu tidak tahu. Berarti Ismail berbicara Mekah. Akhirnya, Mekah suku Jurhum. Terus Nurono Sayyid Adenan, Sahter Huseh sampai itu Nabi Muhammad SAW. Mula ini dibak, utawin apa? Berjanji. Ini itu, pertama, abdadi ulimlah abismitati alai, terus wabadu fa'aku luwa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji? Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi, turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji terangkan wabadu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdilmud wa'alib wasmu'u sy'ibatul hamdihumitat khisoluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu, namanya pintu, Bhabubani Sy'ibah. Yaitu nama lain dari banyak kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai Wa'adna anu bila ra'i bin intadzawid ulumina sabiyah iladzabihi Ismail. Aku partaimu. Merkot berjanjilah darani dhabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi. Sakjani mau diterjemah, ketawilah bahwa Muhammad punya Bapak Abdul, Abdul punya Bapak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya Bapak Hashim. Hashim nama lainnya ini, ini, ini. Bapak Abdul Muttalib punya Bapak Abdul Muttalib. Ketika diterjemah itu, jadi mantra pun, jadi buku sejarah. Enggak bawa suara apa itu harus kira-faham? Mantra. Maksudnya sehingga Arahnya benar, suara ini suara mantra. Sehingga Arahnya benar, karena itu sudah apa? Sejarah. Laki-laki seperti ini sudah lah, kita habikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para Nabi, itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurus itu, bukti Ismail itu, pernah hidup di Mekah. Adalah lahirnya di sini. Pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim, ada vihi ayatum bayinatu makomu Ibrahim. Yaitu batu yang pernah diinjek Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena orang biasa nggak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jejak kok nginjek nanti bolak-balik. Itu mujizat. Batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulis kalimat-kalimat Tauhid. Sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tau. Makanya Nabi risau ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala. Nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ketika berhala banyak Nabi nggak mau madep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep Betul Maqtis. Ketika berhala dihilangkan Nabi baru disuruh madep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmi ini harus kita kaji. Kita pahami. Karena kata Allah Ha'antum ha'u'la iha jastum fi ma'lakum bi ilm. Falimatu ha'juna fi ma'laysalakum bi ilm. Nah ini debat itu data ini data ilmi-ilminya. Sementara mereka darah ini Ibrahim pengikut Yahudi. Padahal Yahudi itu putuh. Ini Nabi Ibrahim. Yaitu Yahudah bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Mesti ini kan bahasanya Yahudah pengikut Ibrahim. Mau jadi wali Ibrahim pengikut. Nah Nabi benar ketika kata kau. Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut. Mereka nggak Ibrahim pengikut Yahudah. Ya mau berkara Pak Karno pengikut Puan Maharani. Mbak Asim pengikut Mbak Yeni. Kan kacau kan? Lai itu terus Allah nggak jelok tadi. Muhammad kekasih kuwis debat secara ilmiah. Tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuha junafi Ibrahim. Wa ma'un zilatit Taurat wal injilu illamim. Mbak Dik. Kalau Ibrahim mengikuti Yahudi. Penanggalan Yahudi. Misalnya dimulai Taurat. Taurat Musa. Musa itu generasi ini. Ibrahim. Tapi Ibrahim mengikuti. Musa. Jadi itu masalah-masalahnya. Tapi ayat-ayat ini saya sering populer. Saya senang ayat populer ya. Poligami fangkihoma tobalakum. Saya seorang alimlah wapal. Karena itu kepentingan. Poligami. Jadi orang yang senang rahmat. Senang aneh dalil wa ma'atakila. Allahumma khroja. Jadi jadi wali kepinginan untuk duit yang nggak terduga. Jadi itu terduga. Padahal syarat saya wali rasmati senang duit. Jadi 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 wali. Kenapa jadi wali? Kenapa jadi wali? Kenapa jadi wali? Kenapa jadi wali? Jadi jadi institusi wali. Jadi kalau jadi wali, para pengheran. Rezki. Mereka akan jadi wali. Kalau jadi wali. Saya bilang, Ismail. Ismail. Aku juga ketun. Kadang-kadang ketun. Perkara ini. Menyelayan apa? Mainstream. Tapi saya bilang, Ismail. Sudah-sudah. Tapi apa? Ismail. Ismail. Ismail, Ismail? Ismail, Ismail. Ismail. Nak cincinnya kan masih segeri. Ini jelas bahwa Ismail atau Ishaq. Kalau ini ada pendapat. Ya sudah. Ini orang Ismail. 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 ada dua pendapat yaitu ismail atau ishak atau malah kita alim itu ada dua pendapat jadi kesannya moconnya kita aku pakai enggak ngerti mau hasil ngaji di bengi sabar-sabar semuanya semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu jadi semua agama mengakui ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama yang jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim Ishak Ya'kub Ya'kub karena nama lainnya adalah Israel total di Sinatub meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Ya'kub itu sangkut nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan ke Yahudia maka kita statusnya mengikuti Quran saja kalau status artifak atau fisik itu tinggal sehinggawe makam misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel Israel dikuasai orang Yahudi terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi dikemuli ala Yahudi selesai Wodoh misalnya Ono Zahid Mbawali Bora Mbawali Tenan Bora misalnya di makam Wahhabi sudah seperti itu hanya dikasih tanda di kepala enggak ada jubah enggak ada tapi kebalikannya misalnya Ruhin mati anak putunya juga kayak Cungkop wali besar Ruhin yang terserah nah mungkin era kita masih konangan era nice lu raka wali sokong karuan ada buktinya sejarah secara silsilah anak segera jelas-jelas ya mungkin corokulah putunya wali kudu alim biar urut saya itu punya catatan sampai sunan kudus meskipun lewat ibu lewat nasab ibu tapi supaya penting pentingnya tadi saya masih punya kitab milik biyut saya ke tujuh ke elapan itu berapa coba berapa orang itu itu setiap saya buka itu langsung putus tangking lamanya kitab itu sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris seneng jimat nyatanya ini lemar ini mau anak kitab artinya ini penting Ibrahim juga gitu Ibrahim itu ngendikan dengan anak putunya tinggalanku ya ka'bah iki sucikan ka'bah dari kemusyrikan antohiroh bedali to'ifina wal'akifina warruka'is sehingga orang ingat ka'bah itu ingat apa dipakai qiblatul musallim qiblatnya orang sholat lalu orang sholat itu orientasinya apa adalah tauhid berarti ka'bah didesain untuk qiblatnya para ahli tauhid harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustakbilal qiblat dan saat sholat kita melakukan tauhid jadi terus sejarah berkesinam tapi andekan sejarah pelakunya salah ketika ka'bah dikuasai abu jala bulab kemudian didesain pinggirnya alata dan us maka seakan-akan ka'bah jadi sentral kemus makanya ini penting jadi lalu sejarah ini gimana ya terserah pengelolaan kan mulanya wali urib ini mesti didungakan wali mati maka seorang sholjogoh khazanah itu wali urib faham sehingga maksudnya jadi aja bayanginah Mekah itu suka kalah kalau Mekah kalah terus ka'bah dikuasai abu jahal C.S misalnya sehingga jenis maksudnya orang abu jahal tangi menenggup dan malah repot kabe disini ini pentingnya Qur'an Alhamdulillah orang islam diwarisi oleh Allah Qur'an kitab layata badal walayata khayar kitab yang gak akan rubah yang gak ada matinya sehingga suatu saat misalnya ka'bah kok pinggirnya berholo kita tetap menganggap itu tradisi yang salah lah mergo sing jenis ka'bah itu antohiro beti alitoifina walakifina warrukais wujud ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna jinggu kemus jadi baru kayak Qur'an sebagai tek yang gak hilang kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita sakitkan sekarang kita ngikuti kur misalnya Ibrahim senajantum makamnya di sinagok misalnya Ya'kob makamnya di sinagok kita tetap yakin mereka adalah ahli Tauhid Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud King David makamnya di Israel terus di atributi ala Yahudi kita tetap yakin huwa nabi yun beliau adalah nabi beragama Tauhid berdasar apa ya berdasar penjelasan al-anqoran kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin di rumah ini saya sangat syukur ngaji sampai roh kau lorum Ishak? Ismail Ismail bisa? apa sih? siapa Ismail? mau bagikan Ismail gak konsisten akan mendapatkan ini dia akan mendapatkan ini dia akan mendapatkan ini adalah halaman khasanan yang bagus salam untuk keselamatan minnah ini kita maksudnya sange Allah Allah Ibrahim mengatasi Ibrahim kita beritahu kita beritahu kita beritahu kita beritahu kita beritahu kita beritahu jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya kalau dia baik pasti orang lain merasa kebaikan misalnya kita beritahu orang lain yang untung kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan orang lain pasti untung kita beritahu saya beritahu mereka itu mereka beritahu mereka itu mereka beritahu kita beritahu kita beritahu mereka beritahu mereka di Ishak seperti yang mereka beritahu kepada Ismail jadi Imam Suyuti ngotot Ismail yang nyarai jalanan Imam Sawi ngotot itu tidak, tapi kita jalanan Pak Sawi, itu jalanan kalau saya tidak mau jalanan pokoknya, pokoknya nara Ibrahim ke naga Ismail ya tidak mungkin yang lain saya tidak harus menggunakan kiri dan menilakan aku, jelasan aku tidak ada yang disambul seperti yang nara Ibrahim, begitu dengan apa? Ismail. yang masih jelas Ibrahim, kalau aku jelas aduh, repot tidak, kalau sudah menyebabkan mobil, maka sudah mengingatkan saya ini Wesley dan jalanan saja itu ada yang waras, tidak mengapa? tidak benar tapi orang-orang tidak benar atau tidak kalian tahu dan mendekatkan, luego saya ingatakan mobil, sampai lama-lama tidak dapat susahnya jadi wong aku bertambah ya susah, kita kenapa susah kita kenapa enggak tahu mikir karena enak susah berarti enak tahu mikir berarti jadi mau enak roh khilaf berarti wong enak roh khilaf berarti wong orang alih, saya enak roh khilaf berarti nabi selamat menikmati